Intro Selamat datang dan selamat berjumpa kembali penggemar Setia Leslar di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama dunia entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya Yuk, kita simak bersama-sama dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Yuk, pantengi terus channel ini Jangan sampai bergeser kemana-mana Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan Rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Rizki Bilar ditetapkan sebagai tersangka KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora Pengacara Lesti, Sandi Arifin, mengatakan kliennya telah mengetahui penetapan tersangka tersebut Udah tahu, dia mau pulang segera, ujar Sandi Arifin, kepada wartawan, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 Sandi menyebut saat ini Lesti masih menjalani ibadah umrah Lesti disebut akan segera pulang ke Indonesia Masih menjalankan ibadah, kata Sandi Arifin Mungkin sesegera mungkin pulang pesannya kita belum bisa ngasih statemen apa-apa, kata Sandi Arifin Ia mengatakan saat ini menyerahkan proses hukum ke pihak kepolisian Sandi Arifin enggan berkomentar lebih, ia mengatakan akan terlebih dulu menunggu Lesti pulang Kami sudah menyerahkan ke kepolisian Untuk statemen saya belum bisa memberikan statemen apa-apa sebelum klien saya pulang dari umrah, tuturnya Diketahui sebelumnya, Rizky Bilar ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 8 jam Rizky diperiksa Polres Jakarta Selatan sejak siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat Malam hari ini Bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Telah menaikkan status Muhammad Rizky dari saksi jadi tersangka Ujar Kabib Kumas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan Saat konferensi pers di Polres Jaksel, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 Polisi sendiri disebut telah mengantongi sejumlah alat bukti terkait adanya KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Alat bukti ini diantaranya CCTV, keterangan saksi hingga hasil visum Sejalan dengan jalannya pemeriksaan dan terkait pemeriksaan saksi lain dan keterangan saksi korban dan juga hasil visum yang mendukung adanya KDRT yang dilakukan terlapor, kata Zulpan Kita memiliki lebih dari dua alat bukti maka malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan sebagai tersangka, tuturnya Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan Pengacara Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengatakan saat ini kondisi kliennya dalam keadaan letih Keadaan Rizky Bilar saat ini sangat letih sekali Ujar pengacara Rizky Bilar, Hotma Sitompul, kepada wartawan Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 Hotma mengatakan saat ini pihaknya meminta agar dilakukan penundaan pemeriksaan Ia juga menyebut Rizky Bilar malam ini akan menginap di Polres Jakarta Selatan Kita minta saat ini untuk penundaan dulu kelihatannya Bilar malam ini akan menginap di sini, tuturnya Hotma juga menyebut pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan Pengajuan ini kata Hotma akan dilakukan dalam waktu dekat Pada waktunya tentu segera kita akan ajukan dalam waktu 2-3 hari penangguhan penahanan, ujar Hotma Diketahui sebelumnya, Rizky Bilar ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 8 jam Rizky diperiksa Polres Jakarta Selatan sejak siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat Rizky Bilar sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan pertamanya di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 Kala itu melalui kuasa hukumnya, Adek Avril, menjelaskan jika Rizky Bilar minta diundur pemanggilannya selama 1 pekan Jadwal pemanggilan pemeriksaan kembali Rizky Bilar pun ditetapkan pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 Namun sang artis meminta agar jadwal pemeriksaan dimajukan ke tanggal 12 Oktober tahun 2022 Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Jangan sil polishedちょ hari ini Jangan tempat berikutnya Jangan lupa 나가 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton